Intro Harga cabai di kediri semakin meninggi Gudang penyimpanan barang bekas terbakar Dua pekerja tewas di dalam galian sumur Intro Selamat pagi saudara, apa kabaran hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Luwana Yunaneva Inilah Kompas Kediri selengkapnya Intro Saudara harga cabai di pasaran Kediri, Jawa Timur Telah menembus angka 140 ribu rupiah per kilogramnya Melihat kondisi tersebut, Disperinda Kota Kediri langsung melakukan sidak lapangan Untuk mengetahui penyebab tingginya harga cabai Bersama sejumlah instansi lain Pagi tadi, Disperinda Kota Kediri mendatangi pasar Setono Bedak, Kota Kediri Kedatangan petugas ini untuk memeriksa penyebab tingginya harga cabai Yang saat ini melebihi harga daging sapi Sejak sepekan terakhir, harga cabai di Kediri saat ini telah menembus Angka 130 hingga 140 ribu rupiah per kilogramnya Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi akibat kosongnya stok cabai dari petani Akibat gagal panen Melihat kondisi itu, Disperinda Kota Kediri akan berkoordinasi kembali dengan instansi terkait Untuk menstabilkan harga cabai Pasalnya, beberapa bulan lalu operasi pasar yang digelar oleh bulog Tidak mampu membuat harga cabai kembali normal Mulai dua hari ini, 130 130 itu untuk jenis apa itu? Jenis Ini Pagu Kalau yang bergola, 140 Cusuperan, merah semua Berarti harga tertinggi 140? Iya Karena kapan hari bulog sudah mengajarkan operasi pasar Dengan harga 50 ribu per kilo Tidak bisa menstabilkan harga Artinya harga kembali naik lagi ya? Kembali naik lagi Tidak bisa mempengaruhi stabil harganya cabai Sementara itu, kualitas cabai yang dijual para pedagang di pasaran saat ini tidak terlalu bagus Akibat naiknya harga cabai tersebut, tingkat permintaan konsumen juga mengalami penurunan hingga mencapai 50% Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Sementara itu, sodara, semakin tingginya harga cabai saat ini membuat pedagang cabai di Kediri, Jawa Timur Terpaksa menjual cabai busuk Oleh konsumen, nantinya cabai busuk tersebut akan dijadikan campuran dengan cabai berkualitas bagus Untuk menyiasati tingginya harga cabai Harga cabai di Pasar Setono Betek, Kota Kediri hingga dua hari terakhir ini telah menembus angka Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya Jumlah pedagang pun saat ini terpaksa menjual cabai busuk untuk melambungnya harga cabai Menurut pedagang, cabai busuk tersebut untuk menyediakan para pengusaha kecil kuliner yang tidak mampu membeli cabai kualitas bagus Nantinya cabai busuk itu akan dicampur dengan cabai lainnya, sehingga mereka masih bisa memproduksi hidangan pedas Meski demikian, harga cabai busuk saat ini juga terbilang cukup tinggi, yaitu Rp50.000 per kilogramnya Akibat tingginya harga cabai saat ini, permintaan konsumen di pasaran akan komunitas cabai mengalami penurunan hingga 60 persen Berapa kalau yang kualitas? Rp50.000? Rp1.000.000 Sekarang tingkat pembeli yang menurun, ketersediaan cabai di pasaran saat ini juga mengalami penurunan Bila pada harga normal, para pedagang mampu memiliki 20 hingga 30 kilogram cabai Namun saat ini hanya memiliki stok 10 kilogram cabai Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, kenaikan harga cabai juga terus terjadi di pasar tradisional Tulungagung Bahkan harga 1 kilogram cabai mengalahkan harga daging sapi di pasaran Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan harga cabai di pasaran Namun hingga saat ini harga cabai di pasar Gosir Ngeplak Tulungagung masih mahal Harga cabai rawit menembus Rp140.000 tiap kilogramnya Harga ini mengalahkan harga daging sapi yang berkisar Rp100.000 hingga Rp120.000 Tingginya harga tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pedagang Mereka mengaku omset penjualan cabai menurun Jika sebelumnya mereka bisa menjual hingga 25 kilo cabai setiap hari Kini maksimal mereka hanya mampu menjual 10 kilo saja Mereka juga mengeluhkan sulit mendapat pasokan cabai segar Pedagang ini juga mulai menyediakan cabai dengan kualitas kurang bagus Cabai rawit ini dijual Rp50.000 tiap kilonya Cabai jenis ini banyak dicari oleh penjual makanan ringan sebagai bahan campuran Harga cabai sekarang Rp150.000 tiap kecil Ini penjualannya gimana Bu? Menurun Bu ya? Penjualannya sekarang ibu-ibu gue beli lombok 51 on, setengah on menurun banyak Biasanya habis Rp250.000 sekarang Rp10.000 Para pedagang mengaku saat ini pembeli banyak yang menggunakan cabai keriting Sebagai ganti cabai rawit Meskipun rasanya kurang pedas Namun cabai keriting ini harganya masih terjangkau Yakni Rp40.000 per kilogram Beramantah Pamungkas, Kompas TV Tulu Ngagung, Jawa Timur Saudara intensitas hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini Membuat para petani cabai terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatan Akibatnya harga jual cabai dari petani menjadi mahal Hingga mencapai Rp110.000 tiap kilonya Cuaca buruk yang terjadi sejak akhir tahun lalu Membuat tanaman cabai milik petani di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Terserang hama dan mengakibatkan cabai siap panen busuk di pohon Untuk menghindari kerugian Para petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan Untuk merawat tanaman mereka dengan menyemprotkan obat Adanya tambahan biaya perawatan ini Membuat harga cabai di tingkat petani sudah mahal Satu kilonya mereka menjual kisaran Rp110.000 hingga Rp115.000 Harga ini naik lagi sejak beberapa hari lalu Karena intensitas hujan yang tinggi Salah seorang petani menuturkan Biaya tambahan yang mereka keluarkan mencapai Rp10.000.000 Biaya ini digunakan untuk menyemprot obat seminggu dua kali Dan menambah pupuk agar cabai terhindar dari penyakit Meskipun begitu, selama musim tanam ini Hasil panan cabai turun hingga 15% Apa harganya sampai tinggi begitu Pak? Ya pengeluaran dari petani kurang Karena cuaca dan penyakit petani itu tadi Terus apa Pak pengobatan biayanya untuk Semprot, bisa mensemprot Terus saya yang berhidup ke pitil petai Bulan Februari ini merupakan musim panen cabai terakhir Para petani berharap hujan tidak sering turun Sehingga sisa tanaman cabai tidak busuk Dan bisa dipanen secara maksimal Sementara itu, sodara cuaca ekstrim yang masih terjadi belakangan ini Cukup mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran Untuk selengkapnya, berikut ini daftar komoditas harga kebutuhan pokok Berdasarkan dari sistem informasi ketersediaan Dan perkembangan harga bahan pokok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton